Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap untuk mengetahui lebih banyak? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Antelope atau dalam bahasa Indonesia sering disebut kijang adalah sekelompok hewan herbivora yang hidup di padang rumput dan savana Afrika serta beberapa wilayah di Asia. Mereka termasuk dalam keluarga bovidae yang juga mencakup sapi, kambing, dan domba. Salah satu hal pertama yang menarik perhatian kita tentang antelope adalah kecepatan dan kelincahan mereka. Banyak spesies antelope dapat berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Misalnya, cheetah mungkin terkenal sebagai hewan darat tercepat, tetapi pronghorn antelope di Amerika Utara bisa mencapai kecepatan hingga 98 km per jam. Luar biasa, bukan? Antelope juga memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Ada lebih dari 90 spesies antelope yang tersebar di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah ilen, yang merupakan antelope terbesar dengan tinggi mencapai 1,8 meter di bahu dan berat hingga 900 kg. Di sisi lain, ada dik-dik, antelope kecil yang tingginya hanya sekitar 30 sampai 40 cm. Selain itu, tanduk antelope juga memiliki beragam bentuk dan ukuran. Setiap spesies memiliki tanduk yang unik, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat untuk menunjukkan dominasi dan menarik perhatian pasangan. Misalnya, tanduk spiral indah pada kudu jantan atau tanduk panjang dan lurus pada oryx. Beralih ke perilaku sosial, antelope adalah hewan yang sangat sosial. Mereka biasanya hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Kawanan ini bisa terdiri dari beberapa individu hingga ratusan, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Hidup dalam kelompok membantu mereka melindungi diri dari predator seperti singa, citah, dan hyena. Antelope adalah herbivora yang berarti mereka hanya makan tumbuhan. Makanan mereka bervariasi tergantung pada spesies dan habitatnya, tetapi umumnya mereka memakan rumput, daun, dan pucuk-pucuk tanaman. Beberapa spesies antelope, seperti impala, juga memakan buah dan bunga. Salah satu hal yang membuat antelope begitu menarik adalah kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang keras. Misalnya, adeks dan oryx yang hidup di gurun memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tanpa air selama berbulan-bulan, mendapatkan cairan yang mereka butuhkan dari makanan yang mereka konsumsi. Namun, meskipun mereka telah beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan mereka, banyak spesies antelope menghadapi ancaman dari perburuan liar dan hilangnya habitat. Beberapa spesies, seperti saiga di Asia Tengah, saat ini berstatus kritis dan sangat terancam punah. Itulah sedikit cerita tentang antelope, hewan yang luar biasa dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan adaptasi yang menakjubkan. Semoga kita bisa lebih menghargai dan melindungi mereka agar tetap bisa menjadi bagian dari keanekaragaman hayati di bumi ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar bagi Anda yang mempunyai fakta lain dari hewan ini dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.